Halo guys, kembali lagi di channel Youtube Pak Koy, bisa kalian lihat Di video kali ini, aku mau review Seed Max dari Garnier Yang direkomendasikan untuk tipe kulit sensitif dan berjerawat Karena biasanya, tipe kulit yang berjerawat itu karena kesensitifan kita setelah memakai suatu produk Aku punya, nah ini 9 Seed Max dari Garnier Kita bakal review satu-satu, ini reviewnya secara singkat aja ya Nah yang pertama, ini ada, lihat Ini Serum Max Light Complete, ini Seed Max Jadi Garnier mengeluarkan Seed Max Seed Max, Seed Max Seed Max yang ada serumnya Nah, salah satunya, ini ada Serum Max Light Complete Intense Hydrating Brightening Issue Max Nah, ini fungsinya itu Untuk menutrisi intensif untuk kulit yang tonpek cerah Dan bintik kita tanpek samar Karena ini itu mengandung lemon dan hyaluronic acid serum dan vitamin juga Nah, biasanya ini akan terlihat setelah pemakaian satu minggu Karena satu lembar Seed Max dari Garnier ini menutrisi kulit kita Menutrisi wajah kita dengan satu minggu kadar konsentrasi Jadi, benar-benar worth it gitu Dan ini adalah, ini yang kedua ada Serum Max dari Hydra Bomb Ini tuh fungsinya untuk menutrisi intensif kulit bebas kilap dan mengencangkan kori-kori Karena ada kandungan Green Tea Extracts and Hyaluronic Acid Serum Pokoknya, semua Seed Max Garnier yang ini nih Serum Max Seed Max ini bisa untuk yang kulitnya sensitive Terus, aku juga punya yang Black Serum Max Pure Charcoal Ini tuh fungsinya untuk menutrisi intensif Membersihkan kotoran Terus, untuk membersihkan kotoran menuruh dan untuk kulit peningkan nada Ini tuh untuk kulitnya yang kusam gitu loh Untuk temen-temen yang kulit yang kusam Dan warnanya gak merata kayak belang gitu loh Ini kalian bisa pake Black Serum Max Pure Charcoal Nah, terus ada juga yang Serum Max Hydra Bomb yang dilihat Kemasannya yang biru Nah, ini tuh untuk menutrisi intensif kulit yang ter... Agar lebih elastis, terus lembak gitu Nah, ini tuh cocok untuk yang kulitnya kering Nah, berarti ini buat aku gak Karena aku tuh kulitnya yang oily Berarti ini aku gak sucok Berarti ini aku gak bisa pake Karena tipe kulit aku tuh yang berminyak, oily skin Sedangkan ini tuh untuk yang dry skin Terus ada juga yang ini tuh Black Serum Max Pure Charcoal Tapi ini beda ya sama ini Liat Karena kalau yang ini tuh Kandungannya Black Algae, LHA, dan Hyaluronic Acid Serum Fungsinya untuk menggisikan kotoran Menutrisi Terus menggisikan kotoran menyeluruh Untuk melurus dan murus Dan itu tuh untuk kulit yang porinya tersumbat Dan pori-pori membesarkan Kalian bisa pake yang ini Terus ada juga Ini yang Serum Max Eggless White Liat, yang kayak gini Ini tuh fungsinya untuk Kalo kulit terasa pusam Terus kendor gitu Kayak pusam, kendor Karena ini ada kandungan Grape Sheet Extract and Hyaluronic Acid Serum Kalian bisa pake ini Jadi biar kulit kalian tuh gak keliatan Kayak pusam dan kendor gitu Terus Kalian bisa Ini juga ada Serum Max yang Hydra Bomb Itu ada juga yang Hydra Bomb tadi Ada yang kayak gini Ini yang warna hijau Ini yang warna umu Ini warna umu ini Ini untuk kulit tanda keelelahan Jadi kayak kulit tanda keelelahan Terus Disini Disini Kandungannya tuh adalah Lavender Oil dan Hyaluronic Acid Serum Untuk bikin kulit tuh kayak nyaman gitu Kayak bisa pake ini Terus ini ada juga Yang serum Max Light Complete Bright Up Ini tuh fungsinya untuk kulit yang kusam Karena dia punya milky essence dan fit vitamin C Kalian bisa pake ini Itu Cocok banget buat temen-temen Yang kulit yang kusam Biar cerah Agar muka kalian cerah Kalian bisa pake ini Dan yang terakhir Aku punya serum Max Sakura White Disini Nah disini tuh fungsinya Untuk kulit kusam Tak bercahaya Untuk kulit rasa lembut Dan tampak cerah Merona Jawabannya Sakura And Hyaluronic Acid Serum Hari ini Aku mau Cobain Aku tuh mau coba Ini Yang mana ya Yang mana ya Ini aku tuh mau pake Hydra Bomb yang ini Warna hijau Disini tuh Fungsinya untuk Ini ya Ini fungsinya untuk Kulit bebas kilap Dan mengecangkan kolit-kolit Dan ini direkomendasikan Direkomendasikan Untuk kulit berminyak Dalam kombinasi Aku bakal coba Yang ini Setiap ya Oh ya For your information Aku tuh gak bener-bener Gak pake makeup sama sekali Karena aku abis beris-beris Aku abis cuci muka Sebelum pake Sebelum pake Seedmax ini Karena Seedmax ini tuh Ada kandungan serumnya Jadi sebelum pakenya Aku akan pake Planner dulu Dan bisa liat Ini Muka aku bener Bare fresh Tanpa makeup Tinggal bekas-bekas Jerawatnya aja Ini ada jerawat satu Karena aku tuh Mudah mau menstruasi Tanggal gak mau menstruasi Jadi ada Satu di dalam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Halo guys Jadi ini aku setelah Pemakaian masker Dari Yang ini Ini untuk Menutrisi Kulit Terus juga Menutrisi intensif Kulit bebas kilat Dan mengencangkan Pori-pori Karena aku kulitnya tuh Yang bermicak Terus juga Sensitif Nah ini tuh Cocok buat aku dan aku Abis pake Kita liat satu minggu ke depan Kayak gimana Aku bakal kasih Before after Setelah aku pemakaian Ini Barusan aku tuh Kayak ngerasa lempe banget Oh iya Jangan lupa Jangan buang serum Dari Seatmax nya Kalian bisa Peres Seatmax nya Karena serumnya Banyak banget Sampai tumpah-tumpah Ke lantai Disini juga Masih banyak Dan aku belum bersihin ya Uh 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 Masih banyak banget Tempelin terus Pokoknya Aku bakal update Pemakaian aku Setelah tujuh hari Pake Seatmax Serum Dari Garnier Ini di Instagram aku Buat kalian yang belum Follow Instagram aku Kalian follow dulu ya Biar kalian tau Sekarang waktunya Kita bubur Sebelum meninggalin video ini Jangan lupa Subscribe And turn on notification Biar aku semakin semangat Untuk upload video setiap hari Terima kasih Selamat tidur Sub indo by broth3rmax